Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan aku udah 2 bulan ini gak bikin video, ini sorry banget nih ya, kalau gak salah hampir 2 bulan lah ya, sebulan 1 1,5 bulanan lah, aku gak bikin video dan akhirnya hari ini aku mau bikin video unboxing buku yang udah aku beli di 3 bulan ini ya, 3 bulan, Januari, Februari, Maret sedikit info nih, sebenernya aku gak akan beli buku lagi tuh kemarin tapi karena banyak banget godaan buku-buku yang bagus dan buku-buku yang emang kepengen banget aku baca udah gitu ada uangnya, jadi ya akhirnya termakan godaan juga dan beli setumpuk buku ini nah gimana, pada penasaran gak ini bukunya apa aja sih? oke, kita ikutin unboxing ya nah ini paket pertama yang sebenernya udah aku unboxing duluan gara-gara penasaran banget gitu sama bukunya ini adalah yang pertama album Bandung and Om Streken kayak gitu gak sih bacanya? ya pokoknya begitulah jadi isinya ini adalah foto-foto Bandung Tempo dulu jadi aku udah sempet liat-liat sekilas waktu pas lagi unboxing, ya setelah unboxing ini dan memang foto-fotonya tuh kebanyakan di jantung kotanya Bandung jadi masih sekitaran Bandung Kota yang sekarang ada Balai Kota tuh Jalan Merdeka terus Jalan Merdeka itu yang ada Grand Media sama BC terus juga ada kediaman Wali Kota kalau gak salah Pak Wali Kota apa Bupati gitu daerah situ terus nanti masuk ke Jalan Asia Afrika dan Braga ini daerah situ, tapi juga ada yang daerah Lembangnya kalau gak salah nah pokoknya ini masih sekitaran situ lah dan memang keliatannya tuh kalau jaman dulu tuh masih asri banget dan temen-temen nih kalau penasaran coba aja deh dicari karena bagus banget apalagi aku sebagai orang Bandung ya pengen tau gitu Bandung jaman dulu tuh seperti apa sih makanya aku beli buku ini terus kita singkirkan dulu terus ada buku Okultisme di Bandung dulu ini gara-gara aku ngeliat kalau gak salah judulnya video kisah Tanah Jawa tentang Frimansori Frimasonri kalau gitu ya disini tulisannya Frimasonri jejak gerakan Theosofi dan Frimasonri di Bandung nah Frimasonri ini kalau gak salah masuknya Okultisme deh makanya aku penasaran kok emang beneran ya ada ya Frimasonri di Bandung makanya aku beli buku ini selanjutnya ada paket ini dia kita buka kita buka sebentar ya nih mohon maaf nih aku masih belum punya yang namanya kamera kedua jadi masih satu arah begini dan gak punya asisten juga jadi gak bisa kayak eh tolong dong tolong dong yang ini di shoot di sebelah sini aku masih belum bisa kayak gitu ya bener-bener aja nih pokoknya kalian nih yang baru pertama kali nonton ini dan belum subscribe atau yang sebenernya udah pernah nontonin video-video ke sebelumnya tapi belum subscribe subscribe ya dan tonton videonya sampai habis jadi biar aku ada modal gitu buat nge-hire orang yang kedua jadi cuman buat megangin kamera yang kedua gitu kan biar lebih enak aja nontonnya ya biar ada yang dari sini ada dari sini ada gitu kayak video-video orang lain gitu mohon maaf nih aku banyak ngomong karena sudah dua bulan ini gak pernah bikin video jadi sekarang kayak orang yang baru bikin video banget terus banyak curhatnya gitu sudah lah ya ini dia buku yang kedua ini buku kumpulan cerpen Eka Kurniawan judulnya perempuan patah hati yang kembali menemukan cinta melalui mimpi aku beli ini karena ini penulisnya Eka Kurniawan jadi kayak aku ngarepin sesuatu hal yang bisa bikin aku kaget ya cerita-cerita Eka Kurniawan kan memang selalu bikin aku kaget gitu entah kenapa entahkan entah dari mungkin bahasanya memang ngena banget karena aku memang butuh buku-buku yang dengan bahasa yang vulgar bukan vulgar dalam artian apa ya cuman lebih ke belak-belakan gitu nih nanti reviewnya akan ada nah sekarang yang ini ini aku beli dari salah satu kawan jadi bukunya tentang Bandung juga deh kalau nggak salah ya ini tuh ah tidak ini kebiasaan guys kalau misalkan buka pakai cutter begini dan ini cutternya cutter baru alias masih tajam itu kalau buka nggak pernah kira-kira langsung masuk ke dalam bukunya sampai ngerobek bukan ngerobek covernya tapi ngerobek lapisan plastik yang buat nge-cover si covernya itu loh nah jadinya robek oke jadi ini buku tentang sejarah fiksi sejarah tentang kerajaan Sunda ya pokoknya ini novel sejarah lah kalah murka di tentang sejarah kerajaan Sunda di pertengahan abad ke-16 setelah Prabu Surawisesa penerus Sri Baduga Maharaja wafat kerajaan Sunda makin melemah katanya gitu terus ada peperangan yang dilancarkan pasukan gabungan Cirebon Nguanten dan Jayakarta terhadap wilayah-wilayah yang termasuk kekuasaan Sunda demi menegakkan agama baru agama barunya apa aku juga nggak tahu karena aku masih minim soal sejarah apalagi sejarah kerajaan Sunda betul aku ini orang Sunda oke nanti ini aku akan baca dan aku akan bikin reviewnya juga dan selanjutnya ini dia kalau ini aku belinya dimana ya dan aku juga lupa isinya oke kita buka aja dan harus hati-hati banget ini harus hati-hati ini aku lupa deh beneran lupa isinya apa soalnya udah lama gitu belinya bener-bener lupa isinya apa ini tebal banget satu buku apa dua buku ya oke satu buku aku baru ingat ini Amangkurat Agung Prahara Tahta Mataram Amangkurat Agung ini dikenal sebagai raja yang terkenal lalim dan bengis iya tasgan membunuh adiknya sendiri demi mempertahankan tahtanya raja ini pun gemar mengoleksi perpuan cantik untuk dijadikan selir apa yang dia omongkan titahnya atau titahnya adalah hukum siapa berani melawan nyawanya pasti melayang oh kebayangkan ya sekejam apa Amangkurat Agung ini dan ini adalah menurutkan raja Mataram kita gak pernah tahu kalau ternyata di tanah Nusantara ini di salah satu kerajaan yang ada di Mataram oh sorry yang ada di tanah Jawa ternyata punya sejarah raja yang amat sangat kejam kan kalau misalkan di Roma tuh ada raja apa tuh ya yang pokoknya terkenal kejam banget sampai gonta ganti istri aku lupa namanya oke itu nanti aku juga bakalan baca dan bikin reviewnya itu bukunya tebel banget ya ampun ya ya wajar sih oke dan ini dia paket yang terakhir kalau ini sebenernya aku gak beli tapi dikirimin langsung sama penulisnya thank you banget ini udah sebulan lebih aku taruh sebenernya datengnya tuh awal Maret cuman baru aku buka jadi ya sekalian aja kita unboxing ya dia bikin paketnya tuh cantik banget jadi dibikin kayak ada box nya lagi gitu jadi kayak bikin paket-paket buku gitu lah bagus sih niat banget aku suka thank you banget sekali lagi buat Vian Everdeen yang udah ngirimin bukunya dia bilang paket buku jadi entah isinya apa kita buka aja kalau pake ini hati-hati guys hati-hati oke oke dan ini dia ini dia wow isinya apa aja ya yang pertama isinya adalah ini tuh apa sih namanya kok aku tiba-tiba lupa bookmark ini bookmark terus ini ada ini aku punya yang kayak gini kartu tarot nah semacam kartu tarot kayak gitu ya semacam kartu tarot ada dua terus ada ini apa ya apa ya ini ya kalender kalender gitu kalender kali ya kalender duduk wow wow kalender duduk kalender duduk keren ini aku belum ngeliatin ini secara deket kali ya ini ini oke ini kalender duduk keren banget cucu oke kita singkirkan terus juga ada kalender duduk lagi kalender duduk apa kalender apa ya ini ya pokoknya ini dapet kalender lagi keren keren dan ini bukunya wow mantep banget kan ya mantep mantep jadi ini tuh bukunya sinapsisnya tuh tentang apa ya aku tiba-tiba lupa tokoh-tokoh supernaturalnya tuh dibikin fantasi gitu disini jadi ada kayak dukun jahat terus ada kalau gak salah ada penyihirnya juga terus ada hantu kayak hantu kuntilanak gitu juga ada terus disini juga ada bahasa daerahnya bahasa jawanya setan yang tau mati mbak si jinecara yoriko kudu metu teko daerah hang podo ambil dukun iku jadi sebenarnya menurut aku ini bisa banget dibikin buku horor tapi kata penulisnya ini fantasi jadi penasaran banget gitu dia kan biasanya ya kalau misalkan menyangkut ke supranatural di Indonesia kayak penyihir atau dukun atau hantu gitu yang ada di Indonesia itu pasti dibikinnya ke buku horor tapi penulisnya bilang ini buku fantasi jadi kayak gitulah ya fisiologi Vian Everdrin ini kalian lihat lagi nanti aku bakalan baca buku ini dan aku bikin review eksklusifnya oke jadi sekian unboxing kali ini nah aku juga pengen tau nih dari sekian buku ini mana yang paling bikin bikin kamu penasaran apakah fisiologi dari Rian Everdrin ini atau Amangkurat Agung yang dikenal sebagai raja yang amat-sangat lalim yang ada di Tanah Mataram atau novel sejarah kalamurka yang menceritakan tentang kerajaan Sunda atau lagi bukunya bukunya Eka Kurniawan kumpulan cerpen Eka Kurniawan yang ini atau nya lagi nih atau nya dua aduh ya Allah bodor banget si Irma gak tau nih kalian ikutan ketawa atau enggak bodo amat lah oke yang ini okultisme yang ada di Bandung atau kalian pengen aku spill nih foto-foto yang ada di buku ini secantik apa sih Bandung waktu dulu yang ada di buku ini oke jadi silahkan tulis di kolom komentar dan sekian video kali ini thank you banget yang udah nontonin kalau kalian mau ngasih kritik dan saran silahkan langsung tulis di kolom komentar atau mungkin bisa kirim email emailnya aku akan tulis di kolom deskripsi oke thank you banget dan aku juga open buat kerjasama baik dari penerbit ataupun mungkin dari pribadi seperti Vian Everdeen tadi Vian Everdeen iya betul Vian Everdeen tadi oke thank you dan bye bye